Kasus pembunuhan Muhammad Rizky Rudiana dan FINA di Cirebon tahun 2016 mengungkap kesaksian AEP di persidangan sebagai orang yang menyaksikan pengejaran kedua korban oleh pelaku. Jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati dan Jurokamera Andika Pratama mencoba menelusuri dan mengilustrasikan lokasi kesaksian AEP. 8 tahun berlalu kasus pembunuhan FINA dan juga EK ini masih meninggalkan banyak tanda tanya dari tahun 2016 lalu hingga sekarang keterangan dari beberapa saksi masih menjadi sorotan. Ada pun kesaksian dari AEP dan juga Deden dimana dia menyebutkan bahwa mengingat jelas bagaimana ciri-ciri dari kendaraan sebagai barang bukti pada malam hari. Lantas bagaimana keadaan dari TKP Jalan Saladara pada siang dan malam hari berikut penelusuhan saya. Dua saksi yang jadi sorotan dalam kasus pembunuhan FINA dan Eki adalah AEP dan temannya Deden. Dalam kesaksian mereka dapat melihat jelas ciri-ciri motor dan tanda nomor kendaraan bermotor milik gerombolan geng motor malam itu. Namun sayangnya AEP dan Deden tidak pernah dihadirkan dalam persidangan pada kasus 8 tahun silam. Menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini, ya saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya. Terus motornya apakah, tahu motornya? Saya sebutkan ya saya tahu. Motornya apa? Smash. Smash warna pink. Oh si Peggy ini dulu motornya smash? Iya. Waktu penangkapan itu saudara Peggy itu nggak ada ya. Dalam berkas salinan putusan sidang tahun 2017 lalu, AEP dan Deden bersaksi bahwa dirinya melihat dua orang yang berboncengan motor yakni FINA dan Eki melewati Jalan Saladara. Tepat di depan SMP 11 Cirebon, mereka melihat segerombolan geng motor melempari dan memepet Eki dan FINA di malam hari 27 Agustus 2016, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dalam kesaksian, AEP dan Deden melihat kejadian tersebut dari jarak kurang lebih 50 meter, tepatnya dari warung kopi dan fotokopi. Kami mencoba melakukan penelusuran ke lokasi kesaksian AEP dan Deden di Jalan Saladara, Cirebon. Kami akan mencoba membandingkan lokasi itu dengan keadaan beberapa tahun lalu. Kami mengecek melalui aplikasi Maps, bagaimana penampakan lokasi tersebut di tahun 2015 hingga 2017. Dari penemuan kami, hanya ada warung fotokopi di samping tempat cuci mobil motor. Tak ditemukan warung kopi. Untuk memperkuat temuan, kami juga bertanya kepada pemilik warung yang berada tak jauh dari lokasi kesaksian AEP. Pemilik warung menyebutkan, tak ada warung kopi yang berdekatan dengan warung fotokopi di tahun itu. Pemilik warung mempertegas, wilayah itu minim penerangan dan sepi pada malam hari. Ibu, saya mau nanya, ini kan dulu, kalau dulu itu di sini di depan itu yang ruko itu, ada warung fotokopi terus ada warung kopinya nggak bu? Nggak ada, itu khusus fotokopi, jual buku-buku, alat tulis, itu aja. Kalau warung kopi di sini di mana paling dekat? Nggak ada. Ada juga di sana, di dekat Lampu Merah, itu yang punya Madura. Jauh? Ada berapa meter ke sini, 200-300 meter? 200-an, kalau nggak salah, dari sini Lampu Merah paling juga 200. 200 ya? Nggak jauh. Nah, kalau misalnya tuh, kalau di sini warung-warungnya tuh buka sampai jam berapa? Jam sore, nggak ada yang sampai malam. Nggak ada sampai malam? Untuk memastikan kesaksian AEP dan Deden, kami kembali melakukan penelusuran malam hari. Sekarang sudah malam, saudara, dan saya berada di jalan perjuangan, disinilah di mana dari kesaksian AEP, ini menyebutkan bahwa dia melihat secara langsung bagaimana Eki dan juga Fina dipepet oleh segerombolan orang yang nongkrong di arah sana, di belakang di depan SMP 11 Serebon. Nah, dari kesaksian AEP yang tertuang dalam berkas pengadilan memang menyebutkan bahwa saat itu, malam itu, malam kejadian, dia sedang nongkrong dengan temannya Deden di warung kopi dan juga ada warung fotokopi seperti itu. Jika kita melihat kembali ke tahun 2015, ke tahun 2016, bahwa di sebelah kiri saya ini, di ruko yang sekarang ini memang ada warung fotokopi, namun tidak ada warung kopi kalau kami melihatnya. Namun pada kesaksian AEP dalam berkas persidangan menyebutkan bahwa ada warung kopi dan juga ada warung fotokopi. Nah, di sini kami juga akan mengilustrasikan bagaimana AEP dan juga Deden melihat dari Fina dan juga Eki ini dipepet, dilempari oleh segerombolan dari geng motor. Nah, dapat dilihat saudara ke arah sana, sekitar 50 meter dari tempat berdirinya AEP, tempat saya berada ini, tempat saya berdiri sini, mengarah ke sana. Nah, dapat dilihat kami ilustrasikan dengan ada motor yang menghidupkan sernya sebelah kiri, kita anggap saja itu adalah Fina dan juga Eki, dan juga di sana ada segerombolan geng motor yang berat, yang tentunya yang disebutkan oleh AEP di dalam berkas persidangnya. Kita melihat ke sebelah sana, saudara. Kita lihat hanya ada satu penerangan, hanya ada satu lampu penerangan di sana, dan kalau misalnya kita melihat juga ke tahun 2016, memang penerangan hanya ada satu. Dan kita melihat ke arah sana, saudara, kalau jalanan ini memang kurang penerangan, gelap, kalau misalnya kita melihat dengan mata telanjang, kita bakal bisa melihat ada motor di sebelah sana, ada orang di sebelah sana. Namun kita tidak bisa melihat secara jelas bagaimana ciri-ciri motornya, bagaimana nomor pat motornya, dan juga siapakah orang yang ada di sana. Tapi dalam kesaksian AEP dan juga dedeng, teman dari AEP ini menyebutkan bahwa dia bisa melihat secara jelas nomor kendaraan motor, dan juga ciri-ciri motornya, serta bagaimana ciri-ciri orang yang ada di sana yang sejauh 50 meter dari tempat dia berdiri. AEP bersaksi bahwa dirinya melihat dengan jelas ciri-ciri motor, tanda nomor kendaraan, dan wajah pelaku malam itu, namun tak mengetahui nama mereka. AEP dan dedeng ini sudah memberikan keterangan, dan keterangan mereka ini sudah ingkrah di persidangan beberapa tahun lalu. Namun, AEP ini tidak pernah dihadirkan dalam persidangan, sedangkan kesaksiannya menjadi salah satu pertimbangan pada putusan pembunuhan Fina dan juga Eki. Apakah polisi kembali akan menguji kesaksian mereka? Mas Niramawati, Andika Pratama, Kompas TV, Cerebon, Jawa Barat.